Tapi ini ketika satu nyawa melayang, ketika satu orang membunuh seseorang, dia membunuh seluruh semesta. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Tuhan tidak tinggal diam ketika kami menindak keadilan ke dunia ini. Tuhan berkati keluarga besar Muta Barat, keluarga besar 9 juta yang masih berduka saat ini. Penghiburan yang sejati yang berasal dari syurga menyertai mereka. Berikan ketabahan, kerendahan hati kepada mereka agar mereka tetap mengikuti proses keadilan yang akan dijalani ini. Tuhan berkati acara ini agar terhindar dari orang-orang yang berbiak jahat. Agar kami menyampaikan suara kami bahwa ketidakadilan ini harus dituntaskan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah tidak tertidur. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Selanjutnya kita sambut. Pembicara pertama kita. Rajana Barat Jusuf. Jokta Barat. Sejak pertama kali kulihat berita itu, gak bisa tidur aku. Jadi orang tanya, kenapa harus bikin acara sebagai Boruta Barat? Apalah yang bisa aku bikin? Karena kita semua, terutama ibu-ibu, kita punya anak. Bagaimana lah rasanya kalau anakmu datang di dalam peti, gak boleh dibuka petinya, Gak boleh dilihat, abis itu dibilang pula penjahat seksual. Dan itu semua adalah aib bagi, bukan bagi hanya keluarga Huta Barat, bagi seluruh orang Batak se-Indonesia. Jadi, dari lubuk hati yang paling dalam dari rasa seorang ibu, gak ada yang bisa kita kasih kepada mamaknya Joshua. Sudah mati anaknya, sudah mati anakku, sudah gak bisa lagi. Gak ada lagi yang bisa mengembalikan nyawanya. Apalah yang bisa kita bikin untuk melipur laranya, mengobati lukanya. Siapa yang bunuh anakku, di mana dia mati, siapa yang bikin dia mati, bagaimana dia mati. Mungkin itu saja yang bisa membuat setidaknya mamak Joshua Boru Simanjuntak itu bisa tidur dengan nyenyak, kalau dia tahu bahwa kebenaran akan terungkap. Kita berada di sini sebetulnya, bukan hanya Huta Barat saja, bukan hanya... Terima kasih telah menonton!